Intro You want Malaysia to be strong, that's all Jangan lupa, Nusantara sebelah Menjelang hut upacara 17 Agustusan di IKN Nusantara Untuk pertama kalinya Indonesia menjadi perbincangan dunia Banyak media-media asing turut membahas hal tersebut Salah satunya yang gencar yaitu Malaysia Keperadaan IKN membuat Indonesia dan Malaysia Tidak terpisah oleh laut lagi Karena berada di Pulau Kalimantan Ancaman dan manfaat menjadi pembahasan bagi Malaysia Presiden Indonesia Joko Widodo telah menamakan Bangunan Pejabat Presiden di Ibu Kota Nusantara IKN Penajam Pasir Utara PPU sebagai Istana Garuda Manakala Istana Presiden di IKN Akan dikenali sebagai Istana Negara Hari ini saya juga akan menerima Untuk rapat-rapat di sini Masih kecil untuk saya Presiden Tetapi saya enggak ajak Karena masih buahnya yang puterja Enggak semuanya Yang puterja yang enggak tegak Masih ada pembersihan Masih ada finishing Semuanya masih dalam progres yang baik Istana Negara merupakan bangunan megah Yang berfungsi sebagai kediaman rasmi Presiden Indonesia Ia terletak di kawasan teras Kerajaan Pusat IKN Di daerah Penajam Pasir Utara Istana Garuda pula terletak di belakang Istana Negara Dan bangunan itu berfungsi sebagai Pejabat Presiden Basuki yang juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia berkata Nama-nama istana itu adalah rasmi Saya tak pernah demand Kalau saya nak demand Lainlah saya demand Tapi tak payah juga What do you want? What do you want? What do you want? You want Malaysia to be strong That's all Jangan lupa Nusantara sebelah You know Saya cakap dalam Papaduan dulu Saya kata Kalau Malaysia Regresif Orang lain Progresif Tengok sajalah Kita punya border post Di antara terbedu Dan Antikong Just look Terbedu dengan Antikong Mungkin untuk Penonton kita yang tak tahu Apa beza dia Antikong adalah Border post kita di Kalimantan Barat Terbedu di Malaysia Yang interkong macam airport Yang di terbedu Macam reban ayam What do you? Apa nger? Jadi Kalau kita bergaduh-gaduh Sebab You cannot do your job Sebab you bergaduh Orang lain Malaysia pun tak dapat Kalau Malaysia Saja Kita terpaksa Kerjasama dengan Apa nama ni Neighbor kita Kita punya Tetangga Kalau kita ada Integrated Apa nama Ekonomi Di kelenggan ASEAN Satu-satunya Satu yang penting Ialah Tenaga That's why Sarawak Planned that way Not that we want to be Ni kita nak Integratekan kita Dengan rakan-rakan kita Di kawasan ni Termasuk lah Yang penting Jiran kita Di sebelah Kalau Nusantara sini 20 minit saja Kapal terbang Sebab itu Kita Sama-sama Bangun Sebab itu Kita nak bangunkan Lapang terbang baru Di Sarawak ni Yang kita Model kepada Doha Selain itu Konektivitas antara Kota dan negara Di Kalimantan Termasuk IKN Menjadi poin penting Bagi kedua negara Pihak Indonesia Terus menghubungi Malaysia Sarawak dan Ibu kota baru Indonesia Nusantara Di Kalimantan Timur Ketika ini Hanya dihubungkan Menerusi Jalan Darat Yang mengambil Masa agak lama Justru Konsul General Repalik Indonesia Di Sarawak Radin Sigit Widjak Sono Menggesa Syarikat penerbangan Untuk membuka Laluan penerbangan Baru Antara Bandar-bandar Utama Di Sarawak Dengan Nusantara Jelasnya Laluan penerbangan Baru itu Dilihat Mampu Membuka Pulang Besar Dari segi Ekonomi Selain Meningkatkan Akses Dan Kesaling Hubungan Antara Sarawak Dan Indonesia Malah Pihatnya Menerima Banyak Permintaan Termasuk Penerbangan Dari Bandar Miri Ke Balik Papan Ini Mampu Meningkatkan Akses Dan Kesaling Hubungan Antara Sarawak Dan Indonesia Sebelum Ini Ada Penerbangan Terus Kuching Puntianak Namun Terpaksa Dihentikan Sementara Beliau Berkata Demikian Kepada Pemberita Selepas Menghadiri Sambutan Kemerdekaan Indonesia Di Konsulet General Republik Indonesia Di Kuching Kalau Kita Lihat Murnia Itu Sendiri Adalah Pulau Pulau Yang Memerlukan Perhubungan Melalui Udara Yang Lebih Efisien Kalau Menggunakan Kapal Mungkin Mungkin Mereka Yang Lebih Panjang Dengan Kewujudan Nusantara Itu Maksudian Ramai Masyarakat Daripada Luar Negara Akan Tertumpu Kepada Borneo Jadi Ini Akan Memberikan Kelebihan Kepada Sarawak Ataupun Kuching Dalam Kedahan Ini Meri Sokongan Yang Padu Kepada Aktiviti-aktiviti Aero Angkasa Di Borneo Ini Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia Sekitar 90% Untuk Fase Yang Pertama Yang Sudah Mulai Terlihat Bangunannya Dan Sebelum 17 Agustus Untuk Pertama Kali Pemerintah Indonesia Akan Mengadakan Sidang Kabinet Di IKN Pada Tanggal 12 Agustus Presiden Jokowi Dan Presiden Terpilih Prabowo Ikut Hadir Selanjutnya Menteri Basuki Menyampaikan Kesiapan Penyelenggaraan Perayaan Hood Ke 79 RI Di IKN Akses Akses Ibu Kota Negara Atau Ibu Kota Nusantara Dapat Diakses Melalui Dua Jalan Dari Balai Papan Dari Airport Sepinggan Ini Semua Melalui Jalan Tol Balai Papan Samarinda Alternatif Pertama Melalui Exit Kilometer 11 Dari Jalan Tol Balai Papan Samarinda Kemudian Menuju Pulau Balang Dan Simpang Riko Kemudian Ke IKN 88 Kilometer Alternatif Kedua Exit Kilometer 38 Kemudian Melalui Jalan Nasional Samboja Dengan Waktu Tempoh Sekitar 150 Menit Kalau Jalan-jalan Di KIPP Atau Kawasan Pemerintahan Tadi Sebagian Jalan Sudah 100% Di Asfal Kemudian Di Sungguh Barat Sungguh Timur Itu Sudah Bisa Dilalui Sepanjang Kira-kira 7 Kilometer Istana Garuda Itu Ada Kantor Presiden Di Belakang Yang Garuda Dan Istana Presiden Itu Namanya Istana Negara Di Istana Garuda Progresnya Sudah 99% Sama Dengan Istana Negara Tadi Sekarang Dalam Rangka Kelengkapan Pemasangan Lose Wale Yang Sudah Barangnya Semua Sudah Ada Di IKR Embung Sebagai Estetika Salah Kota Selesai 15 Embung Embung Disana Selain Untuk Estetika Kota Juga Untuk Konservasi Air Dan Sekarang Dibangun Sekitar Tip 30 Embung Yang Sudah Selesai 100% 15 Nanti Akan Diperbanyak Lagi Mudah-mudahan Sampai Dengan 60 Embung Itu Bukan Embung Kuatan Tapi Riparian Jadi kita Mengikuti Kontur-kontur Air Namanya Riparian Jadi bukan Kita gali Kita bikin Bendungan Enggak Itu Tapi Mengikuti Alur-alur Sungai Yang ada Disitu Ada Di Embung Embung MBH Di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Embung Atau Riparian Ini Fungsinya Adalah Konservasi Air Dan Kita Punya Lebih Dari 30 Embung Seperti Ini Mudah-mudahan Nanti Bisa Mempengaruhi Micro Climate Di Kawasan IKN Ini Karena Kita Terus Mengupayakan Dapat Membangun Riparian Riparian Yang Seperti Ini Mencapai 60 Junit Dan Lihat Disini Kalau sore Bisa Buat Duduk Duduk Kongok Kongok Ini Disini Kita 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 Melihat Ruda Dan Jika Istana Negara IKN Juga Tantor Tantor Kemelko Yang Sudah Terjadi Dalam Waktu Yang Singkat Ini Dengan Demikian Konsep Forest City Relivable City Akan Terus Dapat Kita Wujudkan Untuk IKN Kita Depan Ibu Kota Nusantara Adalah Simbol Indonesia Tentu Ini Tidak Hanya Menjadi Topik Hangat Di Dalam Negeri Saja Tapi Juga Di Luar Negeri Bagaimana Pendapat Kalian